Masih bersama saya Budi Mantan Rujo di Satu Meja The Forum. Kita dengarkan terlebih dahulu video pernyataan dari Presiden Jokowi soal perlunya kritik dari rakyat terhadap pemerintah. Semua pihak harus menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan ataupun potensi maladministrasi dan para penyenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan. Telah terhubung bersama saya tenaga ahli utama KSP Ade Irfan Pulungan. Selamat malam Bang Ade. Kemudian ada Mas Budi Ari Sityaji, Ketua Umum Projo. Kemudian Muhammad Saididu, Deklarator kami dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhan Wilih Muhtadi. Selamat malam Bang Burhan. Saya ke Bang Irfan terlebih dahulu. Bung Irfan, ini apa konteksnya? Tiba-tiba 8 Februari Presiden meminta rakyat untuk mengkritik. Kemudian pada 9 Februari Mas Pramono, Sekretaris Kabinet juga meminta agar rakyat PES mengkritik sekeras-kerasnya kepada pemerintah agar pemerintah bisa memperbaiki diri. Apa sebenarnya konteks pernyataan dua Presiden dan Mas Pramono itu? Ya itu kan disampaikan pada saat pertemuan dengan Ombudsman ya. Ombudsman diminta memang begitu pandangan dari Ombudsman itu kan masih terjadi persontosan di daerah itu tentang pelayanan publik. Ada keluhan-keluhan masyarakat di daerah. Nah justru ini kan menjadi aspirasi, atensi dari pemerintah Pak Jokowi untuk bisa lebih memperbaiki diri terhadap pelayanan-pelayanan publik itu. Saya kira ini hal yang memang sangat wajar. Tapi itu sesuatu yang tulus disampaikan oleh pemerintah bahwa pemerintah butuh kritik gitu atau sebetulnya sebuah gimmick politik untuk merespon? Memangnya pemerintah ada yang gak tulus Mas Budiman selama ini? Pasti tulus dong. Pasti tulus ya? Pasti tulus dong. Untuk membela, membangun negara dan mesejahterakan rakyatnya pasti tulus. Masa pertanyaannya begitu sih Mas Budiman? Ya. Ini kan pertanyaan dari Kak Layak juga mengatakan apakah ini gimmick politik? Mungkin Bung Syed didu, bagaimana pernyataan dari Presiden Jokowi itu? Saya berdoa mudah-mudahan ya tulus. Tapi saya begini, saya pikir penegakan hukum hanya bisa adil apabila tiga unsur terpenuhi. Apa itu? Satu adalah hukum, materi hukumnya, peraturan perundangannya itu harus objektif dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Sangat tegas. Jadi harus tidak bisa ditaksirkan, tidak multitaksir. Yang kedua, aparat hukumnya itu harus objektif dan tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Dan syarat ketiga adalah penguasa tidak boleh menggunakan hukum untuk menyisihkan lawan-lawan yang berbeda. Bukan lawan yang berbeda, pihak-pihak yang berbeda dengan pemerintah. Nah, jadi revisi undang-undang ITE itu tidak menjamin bahwa akan terjadi penegakan hukum yang adil apabila dua unsur lain tidak terjadi. Yaitu para penegak hukum objektif dan yang kedua adalah pemerintah, penguasa tidak menggunakan hukum untuk menyingkirkan orang-orang yang berbeda. Emang ada faktanya, Bang Saididu? Menyingkirkan orang-orang yang berbeda? Teman-teman saya, kami masih di dalam penjara hanya karena penafsiran undang-undang ITE. Ada beberapa orang, karena dianggap berbeda. Nah, sementara laporan-laporan pihak lain yang dianggap bahwa ini pro pemerintah itu tidak diproses. Ada diskriminasi gitu ya? Saya masih ingat betul, saya mengingat Pak Habibie pada saat dia menyatakan penjara itu hanya untuk penjahat, bukan tempat untuk yang berbeda pendapat. Saya pikir kalau kita pegang semua, maka negara ini akan menjadi damai. Dan kita lihat, krisis yang ditangani Pak Habibie, yang dia lakukan itu bukan ekonomi, tapi membangun kohesivitas sosial. Dia bebaskan semua tahan politik, dia hentikan penyidikan-penyidikan, dia menyetarakan seluruh rakyat, dan dia tidak mau menghukum orang yang berbeda pendapatan. Oke, Bang Said. Oke, Bang Said. Bung Irfan, jadi ada anggapan atau perasaan diskriminatif. Sebetulnya gimana Pak Irfan merespon asumsi atau persepsi soal diskriminasi itu? Ya, kita kan harus bisa membedakan mana itu kritik, mana itu wilayah hukum. Oke. Kalau memang kritik, tentu pasti kita tahu bersama adalah kritik itu untuk perbaikan, untuk evaluasi kinerja, untuk lebih baik ke depannya. Setiap orang pasti butuh kritik. Saya saja terkadang butuh dikritik supaya kita tahu di mana kesalahan kita, di mana kemampuan kita untuk ada perbaikan ke depan. Nah, kalau menyangkut saudara nah hukum, tentu di situ ada perbuatan pidana. Ada perbuatan pidana? Ya, pasti itu. Ada peristiwanya, ada perbuatan pidana. Nah, yang bisa mengetahui itu tentu domennya adalah aparat penegah hukum. Jadi, saya katakan, pasti saya katakan, siapapun yang mengkritik pemerintah tidak akan masuk ke wilayah hukum. Sepanjang memang kritik itu adalah untuk sebagai konstruktif, pebaikan. Konstruktif ya, jangan destruktif. Nah, artinya... Kalau kritik yang destruktif dan konstruktif itu seperti apa, Bung Irvan ya? Ya, kita tahu sendiri lah. Konstruktif itu kan ada untuk perbaikan ya. Supaya ada perubahan. Ada tawaran solusi gitu ya? Ya, ada solutif gitu ya. Nah, berbeda dengan yang lainnya. Kalau misalnya sudah mencacimakin, mempintang. Kebencian. Jangan kebencian yang muncul. Itu berarti ada unsur-unsur pidana di dalamnya. Ya, wajar kalau aparat penegah hukum bertindak. Jadi, jangan seolah-olah mengatasnamakan kebebasan. Terus bisa. Demi kebebasan. Aja. Tidak bisa dong. Kita itu kan negara hukum. Kita harus pakati. Indonesia adalah negara hukum. Semua ada normanya. Semua ada aturannya. Jadi, wilayah mana kita harus bisa mengatakan, oh ini saya mengkritik. Kenapa saya dipidana? Pasti. Pasti nanti keberadaan penegah hukum akan melihatnya gitu. Jadi, Bung Said. Kalau dari Bung Irvan tadi memang ada unsur pidana dalam konteks. Kalau memang kritik konstruktif banyak juga yang mengkritik. Bagi apa-apain. Saya mengalami. Tolong, saya tiap hari dicacimaki seperti apa. Lewat basir-basir. Saya mengalami diperiksa. Jadi, yang problem besar itu adalah multitapsir dari undang-undang. Satu, umpamanya ujaran kebencian. Itu apa ujaran kebencian? Yang kedua, umpamanya menimbulkan keresahan. Potensial mungkin apa itu yang menimbulkan keresahan? Kemudian perusahaan yang baik. Itu tidak ada tafsirannya sama sekali. Kita tidak tahu. Nah, saya mengalami diperiksa. Itu penyidik pun kalau berdiskusi bisa sampai tiga jam kita berdiskusi. Karena mereka juga tidak tahu batasannya yang mana. Jadi, saya hanya berharap. Ini berikanlah batasan. Saya tidak suka juga bebas sekali. Tapi, berikan batasan. Jangan berikan penafsiran. Itu penafsirannya tinggi sekali, lebar sekali. Pasal karet. Betul yang dikatakan Presiden. Ini pasalnya sangat karet. Tapi sebenarnya, saya katakan tadi, walaupun pasal karet, kalau penegak hukumnya itu berdasarkan menegakkan keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Saya tidak takut terhadap materi hukum. Yang problemnya adalah, kita tidak tahu, tahu-tahu dipanggil, tahu-tahu ini saya berkali-kali menghadapi persoalan. Persoalan seperti ini. Karena penafsirannya beda-beda. Kata-kata yang sama, tapi yang beda. Baik, Bung Syed. Oke, saya ke Mas Budi Ari Istiadi. Mas Budi, kalau menurut pandangan Mas Budi, ini problemnya pada proses penegak hukumnya atau pada undang-undangnya sih sebetulnya? Sehingga saling terjadi, saling melapor gitu? Enggak, kita luruskan dulu mengapa indeks demokrasi kita ini turun. Oke, kenapa? Nah, kita harus periksa dari indikator, variable-variable dari indeks demokrasi. Kebebasan berpendapat, berorganisasi, dan variable-variable lainnya, pemberedalan PES. Enggak ada, kita turun. Enggak harus diperiksa, turunnya kita itu karena apa? Karena kebebasan sipil dan budaya politik. Tahun 2014 hingga sekarang ini diwarnai politik besar. Jadi turunnya karena itu. Bukan karena, kita lihat, ada enggak PES di beredal sepanjang 2014 hingga sekarang? Oke. Enggak ada, berbebasan berordinasi. Nah, persoalannya adalah ketika pemerintah dengan tegas menindak. Menindak secara hukum. Organisasi-organisasi yang memang berkentangan dengan dasar-dasar negara ini dikirikan. Jadi, ini langkah-langkah untuk menyelamatkan negara. Langkah menyelamatkan negara. Kalau ada negara, kalau negaranya enggak ada, ngapain kita ngomong demokrasi? Oke. Karena itulah, saya yakin kita makin lama, makin dewasa membedakan kritik dan fitnah. Mana ujaran kebencian, fitnah. Kan enggak usah, enggak usah, masa kita ditanyain, apa kemana sih bedanya ujaran kebencian? Kita bisa ukur kok. Masa kita enggak bisa membedakan mana kritik dan ujaran kebencian, ex-space dan lain-lain. Mas Budiari, jadi kan sekarang juga banyak kelompok-kelompok masyarakat, termasuk mungkin kelompok-kelompok relawan yang kemudian melaporkan juga. Jadi, melaporkan ke polisi dan kemudian juga, apakah memang kelompok-kelompok masyarakatnya yang mewakili pemerintahan atau gimana sebetulnya? Ini kan bagian dari dinamika dan dialektika yang terjadi di masyarakat. Kita harus memahami juga bahwa peradaban kita ini dengan era sosial media ini membuat opini ini berkembang begitu dasyat, termasuk juga munculnya dinamika yang begitu cepat dari instrumen yang namanya sosial media. Kita lihat, kompas baru saya dapat videonya bagaimana Sarah Chen itu dibayar untuk menyebarkan Sarah. Apa itu enggak boleh ditindak? Itu kan hancur negaranya kalau dilihatkan kelompok-kelompok seperti itu. Jadi, penindakan ini umpaya untuk menyelamatkan negara ya, Mas Budi? Jelas dong. Kalau kritik, bijakan misalnya. Pak JK 2014-2019 ada bersama Pak Jokowi. Sepanjang 2014-2019, Pak JK pasti tahu dan betul-betul merasakan bahwa selama 2014-2019 itu, Pak Jokowi dan Pak JK tidak pernah dikritik. Yang ada di fitnah, di maki-maki. Gitu loh. Oke, baik. Mas Budi, kembali ke sek. Kita sadar mana ini bukan kritik. Kritik bisa sebuah kebijakan. Soal hendak, soal apa, misalnya kebijakan-kebijakan lain yang kita bisa beradu argumentasi. Nah, maksud Pak Presiden untuk memberikan... Buka kritik? Memberikan, supaya masukkan kritik ini adalah, kita sadar bahwa pemerintahan ini dari pusat sampai daerah perlu perbaikan menyeluruh. Kita tahu misalnya saya sebagai wakil menteri desa, masih banyak oknum-oknum desa yang menyelengkan dana desa. Apakah kita bungkam laporan-laporan lawatan RK? Tidak. Partisipasi masyarakat harus terus diberikan saluran dan dicarikan jalan solusinya. Karena menurut Henghak kami, inti SMC Demokrasi itu partisipasi. Baik, oke. Mas Budi Ari istiadi. Saya akan ke Mas Burhan. Jadi bagaimana Anda membaca soal permintaan dari Presiden Jokowi dan Mas Pram agar publik mengkritik dan juga dikaitkan dengan realitas sosial yang ada termasuk indeks demokrasi yang turun. Meskipun tadi Mas Budi Ari mengatakan tidak ada pemberdayaan. Tapi jawaban Burhan setelah jeda berikut ini. Terima kasih.